Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Yohannes pasal yang ketiga, ayat yang kesepuluh sampai dengan ayat yang ketujuh belas. Yohannes pasal yang ketiga, ayat yang kesepuluh sampai dengan ayat yang ketujuh belas. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorgah, selain daripada dia yang telah turun dari sorgah. Yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat Mas Renungan Hari ini terambil dari Yones Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Renungan Hari ini berjudul Pencipta Yang Dapat Kita Percaya, ditulis oleh Monica La Rose. Sabato Dibi Makhluk yang disebut Monster dalam novel Frankenstein karya Mary Shelley adalah salah satu tokoh dalam dunia sastra yang paling dikenal dan paling menggugah imajinasi pembaca. Namun penggemar novel tersebut berargumen, momonster sesungguhnya yang dimaksudkan Shelley adalah tokoh bernama Victor Frankenstein. Ilmuwan delusional yang menciptakan makhluk tadi. Jadi setelah menciptakan makhluk cerdas itu, Victor menolak memberikan bimbingan, pendampingan, atau harapan untuk meraih kebahagiaan apapun kepada si monster. Tidakkan Victor hampir pasti menyeret makhluk itu kepada keputusasaan dan kemarahan besar. Kepada Victor makhluk itu meratap, kau penciptaku telah mencabik-cabik diriku. Sahabat Wadibi Kitab Suci mengungkapkan betapa berbedanya sosok dalam novel tersebut dengan pencipta sejati dari segala sesuatu. Allah memperlakukan makhluk ciptaannya dengan kasih yang tak berubah dan tak berkesudahan. Dia tidak mencipta tanpa alasan. Melainkan karena didorong oleh kasih untuk menjadikan suatu dunia yang indah dan sungguh amat baik itu. Kejadian pasal yang pertama ya, 331. Bahkan saat umat manusia berpaling darinya dan memilih jalan kejahatan yang mengerikan, komitmen dan kasih Allah kepada kita tidak berubah. Seperti ucapan Yesus kepada Nicodemus, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini membuat dia rela, mengaruniakan apa yang paling berharga baginya, anaknya yang tunggal, agar dunia dapat diselamatkan. Yesus mengorbankan dirinya sendiri menanggu akibat dari dosa kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki pencipta yang dapat kita percayai dengan segenap hati dan hidup kita. Sahabat Odibi, bagaimana komitmen Allah kepada ciptaannya mempengaruhi Anda? Lalu bagaimana Anda dapat merespon kasihnya bagi Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau adalah pencipta aku yang baik dan dapat ku percayai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai semua ciptaannya bernyadi dan memujilah Sinar mentari memancar Terang lembut bulan di langit Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Air jernih mengalirlah Bagai musik hidup indah Haleluya, haleluya, haleluya Kaulah sumber terang bakal Yang memberikan kehangatan Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya untuk menyeh ngải Puhタah temui Hala muchas malam Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Hai semua ciptaannya, bernyadi dan memujilah Haleluya, haleluya, sinar mentari memancar Terang lembut bulan di langit Haleluya, 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 haleluya Air cernih mengalirlah, bagai musik hidup indah Haleluya, haleluya, kau lah sumber terang bakar Yang memberikan kehangatan Haleluya, 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 haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Kauhan ruo mingifang yukwank yukwank tuon Tanmingy yukhuyten. Tanmingy. Tanmingy ternisen Tanmingy ternisen, Tanmingy ternisen Haleluya, 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 haleluya Terima kasih. Terima kasih.